DPRR-I dorong adanya pembenahan selama 20 tahun reformasi di bidang hukum, ekonomi, dan juga sosial. DPRR-I juga dorong peran serta generasi muda khususnya mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan. Ditemui saat menghadiri acara refleksi 20 tahun reformasi di gedung DPRR-I Snayan, Jakarta. Anggota Komisi 2 DPRR-I Yandri Susanto mengatakan telah banyak kemajuan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia selama 20 tahun reformasi, diantaranya terlaksana otonomi daerah dan kebebasan pers. Namun Yandri menilai masih ada banyak hal yang perlu dibenahi, diantaranya penegakan hukum, kesenjangan sosial, dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Tapi jujur kita memang di samping rasa syukur tadi ada yang perlu kita koreksi kembali, misalkan bagaimana perusahaan hari ini masalah penegakan hukum, kemudian keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, kesenjangan yang begitu luar biasa, itu ya PR reformasi semua. Sementara itu Wakil Ketua DPRR-I Fadlizon mengatakan, kendati banyak kemajuan-kemajuan yang dialami bangsa Indonesia selama 20 tahun reformasi, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya evaluasi di bidang perekonomian dan penegakan hukum. Fadlizon juga menilai saat ini masih ditemukan penegakan hukum di Indonesia yang tebang pilih. Ya kita masih jauh dari cita-cita soal apa namanya kemakmuran dan sebagainya. Demokrasi kita semakin menjadi demokrasi liberal, undang-undang kita juga masih banyak yang merupakan produk undang-undang yang semangatnya adalah liberal. Kita makin jauh dari kemakmuran itu karena ketimbangan yang makin besar, antara yang kaya dengan yang miskin, kemiskinan masih banyak ya. Kemudian juga kedaulatan kita di bidang ekonomi masih jauh. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.